Hai pemirsa Cipanas TV jumpa lagi bersama saya Dalva yang akan memandu beri seberita terkini untuk nilai Cipanas Kabupaten Cianjur dan juga sekitarnya dalam tayangan berikutnya di desa Sukatani Kecamatan Pacet ke Kabupaten Cianjur dilaksanakan reses ke-1 tahun sidang 2022-2023 Haji Sadar Muslihat SH Sekretaris 1 DPR Provinsi Jawa Barat Dapil wilayah 5 Kabupaten Cianjur Jawa Barat dengan berlangsungnya acara reses ke-1 ini di wilayah desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur dengan dihadiri kepala desa Sukatani dan ketua PAJPKS Kecamatan Kabupaten Patet dan Cipanas warga masyarakat desa Sukatani laporkan Cipanas TV Kabupaten Patet dan 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 Cipanas TV Kalau menjadi kembali desa Sebagian beberapa permasalahan yang muncul di tengah masyarakat Dan ini banyak terjadi di beberapa desa di Jawa Barat Perubahan mulai menipisnya kearifan nokal Itu saya sering sampaikan Agar berbagai perubahan pun tidak boleh merubah kearifan nokal Sabi Lulungan, Betong Royong, Tepas Alira Nah ini yang mulai menipis Sebagian juga dengan berbagai bantuan pemerintah rakyat miskin Ini juga tidak tanpa masalah Ada merubah ke cara berpikir masyarakat Yang mau instan, mau terima bantuan, tidak mau lagi bekerja keras Nah ini supaya bukan saya menyalahkan bantuan itu Tapi harus disertai dengan pendidikan, pembuatan di tengah masyarakatnya Yang satu, ganti saya ke masyarakat Cipanas yang belum Tapi ini lebih kepada komitmen dari Pak Bupati ya tentang pemekaran Kota Cipanas Nah itu untuk kembali ke komitmen Kota Cipanas Karena kalau di provinsi semuanya insya Allah beres, sudah selesai ya Sudah ada masalah yang sekarang 8 yang kita ajukan Tinggal nunggu pusat-pusat Kalau ini tertinggal karena ya Bupati Canjur sendiri Membuat MOU dengan DPRD Kalau itu terpenuhi ya sudah bisa masuk ke bersama 8 calon daerah pemekaran Di pusat ya Pak Berarti menarik juga Berarti menarik juga